Halo Bro Insya salam semangat semoga hari anda tetap indah dan ceria ya Nah kali ini tips trik dan tutorialnya kita akan membuat teknik lighten smooth painting ya jadi kelihatan foto anda seperti ini ya seperti lukisan dengan dalam balutan warna-warni background yang cerah seperti ini hahaha makin asik nih kelihatannya oke deh sip yuk kita mulai caranya seperti apa untuk mengedit foto ini saya menggunakan foto asli seperti ini nanti foto asli bunga ini bisa didownload sebagai kamu untuk bahan latihan dan menjadikan yang seperti teknik ini lighten smooth painting dan merubah foto itu menjadi seperti lukisan cerah seperti ini ya oke deh langsung aja kita mulai nih yuk pertama kali ini seperti biasa layar bagelnya kita duplikasi terlebih dahulu ya tekan ctrl J oke kemudian kita akan menambahkan ini nih efek noise ya di sini nanti efek noise nya itu yang untuk di smooth untuk di smooth biar halus halus itu ya untuk memunculkan efek lukisan ya oke caranya klik filter kemudian kita pilih cellphone pilih smartsharpon ya oke oke smartsharpon ini ukurannya mohonnya kurang lebih 32% ya radiusnya 2.8 pilih yang gresian blur kemudian di tanda centang pada more akurat kemudian kita klik OK nah ini untuk menambah noise nya ini si speeder tadi sharpon smart tadi kita tambahkan dua kali tekan ctrl F 1 2 nah sehingga dia ini noise nya menjadi lebih padat ya oke kemudian jika sudah kita tambahkan filter klik filter filter gallery kita pilih filter gallery kita pilih film grain nih ya film grain shift ini pengaturannya ini kurang lebih seperti ini ya filmnya 10 height alialnya 20 intensity nya 2 kemudian kita klik OK nah ini untuk smooth painting kita pilih ini oke smooth tool ya nah baru kita lakukan smooth painting dan ini nanti akan saya percepat ya videonya ketika melakukan smooth painting soalnya kalau enggak dia cepat nanti sangat lama sekali ya karena sangat detail ini kita akan melakukan ke semuanya ke seluruh bunga kemudian ke backgroundnya juga itu yang hijau hijau itu ya oke nah tapi tapi sebelum kita saya percepat ini saya beli tips trik dulu untuk melakukannya nih ya pertama untuk bagian yang salah-salah kecil seperti ini ya nah ini bagian yang kecil-kecil ini ya ini smoothnya pakai kuas yang kecil oke kemudian untuk yang bagian yang ini tidak apa-apa untuk lebih agak lebih besar ya ukuran kuasnya jadi ukuran kuasnya di style-style smooth painting nya oh ya ini strengthnya digunakan yang 33% ya style 33% saja cukup kemudian kuasnya gunakan ini yang soft brown ini ya yang blur-blur di pinggirnya itu biar hasil kuasnya itu lebih halus nih si modenya ini kita ubah menjadi lighten oke untuk memunculkan warna terang pada hasil smooth ya ini nah ukuran kuasnya juga diperkecil ya nah seukuran itu seukuran ininya seukuran tekstur yang ingin di kuas nah ini kan garisnya lurus jadi searah nah melakukan seperti ini nah kurang lebih seperti itu ya nah kemudian pada teksturnya juga ini kan lurus ini jangan menyilang nah jadi sangat kurang baik nanti kalau udah banyak melakukannya jadi searah teksturnya searah melakukan set seperti itu ya set set ada set setnya efek mulut tiket ngelola ya nah jadi searah dia melakukan seperti itu ya nah jangan berlawanan ikuti tekstur yang ada di bunga ini untuk hasilnya jadi lebih baik seperti itu kurang lebih yang tekstur-tekstur kecilnya ini disela-sela ini lakukan dengan kucuk yang terlalu kurang lebih baik untuk kucuk yang tekstur-tekstur kecilnya ini disela-sela ini lakukan dengan kuas yang lebih kecil selain supaya hasilnya rapi juga jadi harus santai melakukannya dan juga untuk ya lumayanlah untuk melatih kesabarannya nggak hahaha ya seperti itu kurang lebih ya Oke kalian sudah cukup jelas ya Oh ya saya lupa ada sedikit tambahan tips nih bentar nah ini kalau silahkan kita sedang menyemutkan kemudian si putihnya ini kadang-kadang suka berlebih ya nih contoh seperti ini ketika kita menyukup kelebihan nah ini ada pudar-pudar putih seperti itu ya tuh nih ya pudar-pudar putih seperti itu nah ini nah ini cara mengatasi ini modenya kan lighten ya tadi lighten diubah menjadi ducken oke kemudian dibalikan dibalikan di sini nah 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 ada jadi balik lagi seperti itu ya kalau jika ada yang salah kelebih kelebihan itu ya nah jika sudah selesai dibalikan jangan lupa ininya dibalikan lagi menjadi lighten lagi oke nah kembali mulai menyembut bagian-bagian yang lain ya itu kurang lebih oke deh siap ya langsung saja nih kita semut semuanya ya oke sip semangat poin sis selamat menikmati 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 ya kita melakukan smooth painting nya ya langkah awalnya berarti sudah selesai nah sekarang kita masuk ke langkah selanjutnya yaitu memberikan efek lighten dan pewarnaan ya eh seperti ini nanti di background nya berwarna-warni seperti itu ya kemudian di bunganya sendiri ada seperti pancaran cahayanya lebih kental efek lighten nya nanti kita masukkan lebih banyak lagi di situ ya oke deh seperti apa melakukannya langsung nih kita berangkat lagi yuk Hai nah bronchist untuk melakukannya ini si bunga ini kita seleksi dulu nih ini layar satunya dihilangkan terlebih dahulu kita mengambil sampel di background nya saja ya ini indikat layar matanya dihilangkan sementara dah nih di backgroundnya kita sorot dan kita pilih quick selection tool Oke ini kita pilih yang tanda plus oke nah ini kita seleksi nih dia si bunganya ini ya udah sudah sih seleksi ya kurang lebih seperti itu kita di seleksinya kemudian kita serot lagi layar satunya klikkan layar matanya kemudian buat layar baru di atas air satu itu oke nah ini dibalikan nih seleksinya klik select klik pilih info udah nah kita akan mengisinya dengan warna lainnya disini kita klik edit file nah ini fungsinya untuk itu nanti ya untuk kewarnaan background itu ya pilih yang 50% Grey kemudian kita klik Oke nah jika sudah kita ambil sampel warna si bunga terlebih dahulu ya kita klik ini airdropel tuh ya untuk mengambil sampel warna nah kita ambil disini nih nah yang agak-agak ungu ini ya sehingga warnanya menjadi ungu dan putih seperti itu kemudian si putihnya ini dibalikan ke atas nah jadi seungguhnya dibawah keyah ungu kemerah-merahan itu ya kemudian kita tambahkan pilih filter-filter pilih render render kita ambil di cloud kita pilih cloud awan ya Nah jika sudah ini layarnya kita ubah menjadi overlay nah udah mulai muncul ya dia warnanya ya itu dia ini sebelum dan sesudahnya yang lebih seperti itu nah kemudian kita buat lagi layar baru diatasnya nih klik icon new layer di bawah ini nah sehingga menjadi layar tiga seperti ya kemudian sama kita klik edit kita pilih fill ya Hai ah masukkan lagi 50% Grey kini bentuk peluanaan yang kedua ya kemudian ininya yang warna putih oke kita klik nih di set furgon color yang warna putihnya kita klik nah kita ganti nih warnanya dari putih menjadi hitam oke sehingga dia menjadi seperti itu ya ungu dan hitam oke ya kemudian kita sama masukkan filter yang tadi tuh filter terpilih render tapi kalau lagi awan ya awan ungu dan hitam kali ini nah jika warnanya sudah masuk seperti ini kita ubah layarnya menjadi overlay nah hilangkan titik-titiknya tekan ctrl T nah selanjutnya kita akan memperkuat pancaran warna cahaya di si bunga ini ya untuk memunculkan efek artistiknya nah ini kita sama kita buat Oh sorry di ini dulu di seleksi lagi cara menseleksinya tidak perlu menseleksi ulang ya kita cukup tahan kontrol kemudian klik pada layer 3 ini tahan kontrol kemudian klik di sini di layer 3 nah sampai muncul lagi seleksinya seperti itu ya kemudian kita balikkan ya seleksinya ke dalam jadi kita ingin si bunganya tadi yang diberi kewarna ini nih ya klik select pilih inverse nah dia jadi balik ke dalam baru kita buat layer baru di atasnya Oke kita isi edit kita pilih file atau pada shortcut bisa mengklik shift F5 ya Nah yang ini pilih putih warna white ya atau putih white atau putih kita klik oke dah hilangkan tanda titik-titiknya tekan ctrl D kemudian ini layarnya ketawa menjadi overlay nah ini Opacity nya nih kita turunkan menjadi sekitar 30% saja sekarang kita gabungkan semua layar di bawahnya menjadi layar baru secara bersamaan klik shift ctrl alt dan e nah ini layar 5 ini fungsinya untuk memperhalus hasil itu ya hasil gambar-gambar yang yang dibawahnya yang dibuat kemudian juga hasil dari smootan kita ya caranya kita klik filter kemudian kita pilih ini ya blur kemudian kita pilih Hai smart blur Oke nah ininya kita pakai radiusnya 3.0 level threshold nya 2.25.0 waktunya low mode normal dan kita klik Oke dah jadi agak sedikit lebih halus deh ya selanjutnya kita akan me ini nih mempadukan warna semua warna ya triknya ada di pengaturan warna yang artis penyah caranya kita klik layar nih di at di menu ini air kemudian kita pilih new asbest new asbest man layer Oke kemudian kita pilih use-attrition Oke ininya namenya use-attrition satu colornya non-model normal positive 100 ya menonton klik Oke nah juga sudah muncul ini colorisnya kita beli tanda centang colorisnya Oke kita beli tanda centang kemudian hionya kita naikkan nih menjadi 215 oke oke kemudian saturation nya biarkan saja 25 live-nya nol ya oke kemudian ubah layar menjadi multi-play nah ini si opacity nya turunkan menjadi kurang lebih 36 persen ya nah nah agak sedikit nih berpadu dia warnanya ya Nah pengaturan selanjutnya juga sama kita masukkan layer adjustment lagi ya klik pada layar kemudian pilih new asbest man layer kemudian kita pilih channel mixer setelur shot nah ini gunakan yang pengaturan default saja kemudian oke nah ini monochromenya kita klik oke oke nah kemudian ini retek tambahkan menjadi plus 100 ya Hai 100% Oke ininya gerennya rubah menjadi nol bluenya menjadi nol dah sehingga dia menjadi seperti itu ya nah agak agak hitam putih seperti itu kemudian si layarnya kita ubah menjadi soft light nah tapi kita ingin pengaturan ini dibubah saja ya di background tidak soalnya kalau dipakai itu sih warna ini dihilang warna detail di belakang background nah caranya ini kita pada layar tiga ini tahan kontrol oke klik layar nah sampai muncul seleksi itu ya kemudian di channel mixernya di icon putih ini icon rambil putih ini disorot ya kemudian klik tombol delete pada keyboard anda nah nah jadi dia hanya di bunganya saja ya kemudian klik kontrol D untuk menghilangkan titik-titik itu kita masukkan lagi layer adjustment yang ketiga ya sama kita klik layer kita pilih new adjustment layer kemudian yang kali ini kita pilih black and white atau hitam putih kemudian pilih kemudian pilih kemudian pilih kemudian pilih kemudian pilih kemudian pilih kemudian pengaturannya kita ubah menjadi multiplayer ini Hai pastinya turunkan menjadi 75% saja nah pengaturan black black and white ini juga sama kita hanya butuh untuk di bunganya saja ya tidak untuk di background-nya ini kita seleksi dulu nih sama seperti yang sebelumnya ya ini pada layar channel mixer ini yang warna terambil hitam putih tahan control kemudian klik di layar hitam putih nah kemudian kita pilih select kita pilih invoice oke nah ini di layar terambil black and white nya disorot ya jangan lupa Hai kini background-nya putih background-nya warna hitam kemudian klik tombol backspace atau delete ya pada keyboard download dah hilangkan titik-titiknya tekan ctrl-d nah bisnis kemudian untuk mencerahkan warnanya kita masukkan pengaturan vibrasi nah caranya klik read new fill dibawah panel air ini nah kemudian kita pilih V branch Oke ini V branch nya naikkan sampai mentok nah plus 100 saturation nya plus 23 nah kemudian layar nya ubah menjadi saturation ini opacity nya turunkan menjadi 75% saja kemudian layar terambil putihnya disorot nih oke nah kita akan membuat si background-nya itu tidak terlalu terang ya dan kita klik edit file Oke isi dengan 50% gray ya pilih 50% di kemudian oke udah beres ya nih gabungan saja nih untuk merapikan layer-layernya biar nggak bingung tahan control kemudian klik pada semua layer-layernya Oke sampai bawah nah sisakan background-nya saja kemudian tekan ctrl-g nah kita masuk ke bagian selanjutnya yaitu pewarnaan lighternya ya biar si bunga ini jadi lebih kincong dan cerah seperti ini ya Nah jika sudah dibuat grup spray ini kita gabungkan nih layer-layer semuanya yang telah dibuat secara bersama klik shift ctrl alt dan e oke sehingga dia menjadi layar 6 seperti ini kemudian grupnya dibuka nih ini akan kita seleksi ulang lagi nih untuk jadi buka nih pada layar yang black and white nya ya kita tahan control kemudian klik pada layar terambil hitam putih ini tahan control kemudian klik nah sampai seleksinya ini muncul lagi ya kemudian di layar namanya tekan tahan ctrl-g sekali oke sehingga dia menjadi layar 7 sepertinya ini layar tujuhnya di seleksi lagi tahan control udah layar tujuhnya tahan control kemudian klik dah sampai si seleksinya itu muncul lagi seleksinya dikurangi sedikit nih biar masuk kedalam ya klik select jadi tidak terlalu keluar ya seleksinya pilih kontrak select modify pilih kontrak ya oke nah ini kontraknya kontrak by 3px kemudian oke nah dia agak lebih kedalam sedikit ya nah jika sudah ini klik filter ya filter kita pilih blur oke kemudian kita masukkan pengaturan box blur nih untuk memunculkan pancaran cahaya kincelong itu udah pengaturan radiusnya 19px kemudian oke nah ini kesudah ini layar kita ubah menjadi overlay ya siap kemudian layar tertujuhnya di duplikasi lagi sekali tekan ctrl-g nah layarnya gua menjadi color nah beres oke langkah selanjutnya yang tinggal pengaturan warnanya saja ya biar dia lebih agak merah dan cerah seperti ini ya oke ini di panel bawah layar kita klik create new film kemudian pilih black and white mana itu black and white ini dia black and white oke pilih yang pengaturan ripple pada presentnya kemudian ini layar logo menjadi multi-play keopasitinya turunkan menjadi 20 persen sudah kita klik new film lagi kali ini kita pilih hue saturation ya oke pengaturan nya hue nya plus 10 oke lightnya kita turunkan sedikit menjadi minus 5 dah tapi ini pengaturan pewarnaan yang keduanya ini kita hanya butuh untuk si bunganya saja ya Nah sama seperti yang sudah kita lakukan sebelumnya nih pada layar kita seleksi ulang kepada layar 8 tahan kontrol kemudian klik di sini tahan kontrol kemudian klik dah sampai seleksinya muncul lagi ya dan di layar black and white nah warna hitam yang warna putih ini sorot kemudian dibalikkan dulu kita klik select inverse oke sampai seleksinya keluar ya baru tekan tombol backspace atau delete ya udah si yunya juga sama kita sorot lagi yunya malayat rambut putihnya disorot kemudian klik tombol backspace kemudian klik tombol backspace atau delete siap nah hilangkan titik-titiknya tekan kontrol di Hai nah kemudian sih satu resenya ini diduplikasi sekali tekan kontrol J oke ya kemudian ini layarnya ubah menjadi linear.art Oke sampai dia agak itu ya terang sekali seperti itu kemudian opacity nya turunkan ini menjadi hanya 30% saja nah resya sip nah dua pewarnaan yang terakhir ini layar black and white kita duplikasi sorot layer black and white ini oke kemudian tekan kontrol J sekali nah ini pindahkan yang ke paling atas kemudian nilai layer kita ubah menjadi softlight opacity nya kita naikkan menjadi 75 dah haha pingcongnya deh ya set sebelum dan sudah kemudian yang terakhir hit new V lagi di bawah ini nah kita padukan semua warnanya ya kita pilih level Oke ini naik-naikkan saja nih menjadi 20 ininya disininya 20 dan res ha ha selesai broensis ini saya gabungkan ini biar nggak ribet Oke nah sebelum dan sesudah diberi pencahayaan lighten ya di smooth dan diberi pencahayaan lighten Oke deh siap Francis ah beres tutorialnya selamat mencoba ya dan akhir kata terima kasih sudah menyaksikan video tutorial cara membuat efek smoothfinding lukisan dengan pencahayaan lighten ya broensis dan sekali lagi terimakasih salam selamat menikmati